5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Halo adik-adik, apa kabar nih kalian semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah hari ini kita belajar di tema 4 Berbagai pekerjaan Sub tema 1, jenis-jenis pekerjaan Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Nah orang yang bekerja itu pasti memerlukan pengetahuan Pengetahuan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dalam pekerjaannya Nah apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Ya yang terjadi pastinya Pekerjaannya akan menjadi kacau ya adik-adik ya Kalau misalnya diperlukan nilai kejujuran Pasti orang kalau tidak melakukan kejujuran dalam pekerjaannya Dia tidak akan dipercaya oleh orang lain Saat seseorang bekerja Mereka harus memiliki nilai-nilai yang baik Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki Apa yang dimaksud jujur dan apa contohnya? Ayo kita simak cerpen berikut ini Cerpennya berjudul Pemimpin idola, pemimpin yang jujur Ida temanku sebangku Mungil berkulit hitam manis Tidak banyak bicara dan pandai itulah cirinya Ia seorang anak yang sederhana Ayahnya sudah lama meninggal Ia tinggal bersama ibu dan adiknya Ida anak yang sangat pandai Nilai-nilainya yang selalu bagus Memberinya kesempatan meneruskan sekolah Tanpa biaya Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi Ida juga selalu menjadi tempat bertanya Jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik Serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya Hari ini ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika Sebagian siswa tidak siap Termasuk gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami Waduh, saya belum belajar bu Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore Pulang ke rumah langsung tidur bu Protesnya Ulangan tetap berlangsung Gugut resah Ia menengok ke kiri dan ke kanan Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang Shhh, Ida, bantu aku dong Geser sedikit ke kiri Agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu Pintah gugut Ida bergeming Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang Gugut menggangunya lagi Ayo dong Ida, sekali ini saja Nanti aku beri kamu uang 10 ribu rupiah Kamu bisa jajan kue di kantin Rayunya Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah Namun di luar dugaan gugut Ida tidak terusik Sekali lagi ia menggeleng pelan Sampai waktu berakhir Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai Pada waktu istirahat Ida menghampiri gugut Maaf ya gugut Aku bukan tidak ingin membantumu Menyontek dan memberi contekan kepada teman Adalah perbuatan tidak jujur Bahkan perbuatan tersebut Bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan Katanya kepada gugut Ah Ida Masa menyontek sekali saja dianggap korupsi Setauku korupsi itu nilainya miliaran Dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa Kata gugut Gugut justru kita harus melatih diri Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus Mudah-mudahan ketika besar nanti Kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi Dalam bentuk apapun Ida menambahkan dengan panjang dan lebar Panjang dan lebar Jadi kata-katanya panjang lebar adik-adik Aku dan teman-teman sekelas Yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan gugut terdiam setuju Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas Tidak sekedar pandai Ida juga patut dijadikan teladan Nah itu tadi adik-adik cerpen yang kita bisa baca bersama-sama ya Tentang si Ida dan si gugut nih ya Siapa saja tokoh pada cerita di atas adik-adik Nah tokohnya adalah Aku Aku disini adalah penulis cerpennya Ida, gugut, butati, dan teman yang lainnya Siapa yang mengikuti ulangan adik-adik? Yang mengikuti ulangan adalah Ya si penulis Ya aku ya disitu ya si penulis maksudnya Ida, gugut, dan teman-temannya Apa yang dilakukan gugut pada saat ulangan? Nah Apa yang dilakukan gugut adik-adik? Gugut berusaha mencontek dari Ida Lalu apa yang dilakukan Ida ketika gugut meminta jawaban? Nah Ida tidak memberikan jawaban yang diminta oleh gugut Ya Ida tadi hanya menggelengkan kepalanya Tanda tidak mau memberikan jawaban Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita tadi adik-adik? Nah hal-hal baik yaitu Ketika kita melaksanakan ulangan Kita harus jujur dan berusaha sendiri Kita tidak boleh malas Selalu kita harus rajin belajar Itu hal-hal baik yang bisa kita ambil dari cerita tadi Nah adik-adik Sikap apa ya yang perlu aku contoh? Nah disini sikap apa yang perlu kita contoh dari Ida Dan sikap apa yang tidak perlu kita contoh dari gugut Nah yuk kita pelajari bersama Nah disini sikap-sikap dari Ida yang bisa kita contoh adik-adik Nah Ida itu sederhana ya Jujur, rajin dan tekun belajar Tidak minder, bisa memimpin dengan baik Itu sikap-sikap dari Ida yang bisa kita contoh Nah pendapat kalian tentang sikap Ida bagaimana? Nah pendapat Kak Citra tentang sikap Ida itu Ida anak yang baik, anak yang sederhana Jujur dan rajin belajar Maka tidak salah kalau dia itu dipilih menjadi ketua kelas Lalu sikap apa yang dari gugut yang tidak boleh kita contoh? Nah gugut itu tidak jujur saat ulangan Tidak memanfaatkan waktu untuk belajar Sudah tahu akan ulangan malah main bola sampai sore Nah si gugut ini suka mencontek Dan malas adik-adik Jadi sikap gugut ini jangan ditiru ya Lalu pendapat kalian tentang sikap gugut bagaimana? Kalau pendapat Kak Citra, gugut itu anaknya tidak jujur Malas belajar dan suka menyontek Sikap gugut itu tidak patut untuk ditiru Harusnya gugut berubah nih adik-adik Menjadi anak yang baik Apakah menurut kalian sikap Ida itu sudah sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya Ida itu sudah sesuai Sikap-sikap Ida itu sudah sesuai dengan sila pertama Pancasila Karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan Jika ia memberikan contekan Ida akan berdosa Nah walaupun guru itu tidak tahu Tetapi Tuhan tahu loh adik-adik Kalau kita tidak jujur Lalu apakah menurutmu sikap gugut itu sesuai dengan sila pertama Pancasila? Tentunya tidak adik-adik Karena gugut sudah tidak jujur dan suka mencontek Nah pencontek itu perbuatan yang berdosa Dilarang oleh agama Andai Ida memberikan contekan Apa ya yang akan terjadi adik-adik? Nah yang akan terjadi kedua anak tadi Ida dan gugut akan sama-sama berlaku tidak jujur Dan mereka berdosa Mereka tidak melakukan perintah agama dengan baik Apa dampaknya bagi gugut kalau Ida memberi contekan? Nah gugut pasti akan mengandalkan Ida di ulangan selanjutnya Nah gugut pasti tidak akan mau belajar ya Kalau diberikan contekan oleh Ida Lalu berikutnya apa dampaknya bagi Ida yang memberikan contekan? Nah Ida juga akan menjadi anak yang tidak jujur Dia akan berdosa Dia tidak akan dipercaya orang lain Apalagi nanti kalau gurunya mengetahui bahwa Ida memberikan contekan Maka gurunya akan tidak percaya kepada Ida adik-adik Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah ternyata membawa dampak juga loh bagi guru yang mengajar Karena guru itu memberikan ulangan itu untuk mengukur pemahaman siswa Kalau dengan saling mencontek Maka tujuan diadakannya ulangan tidak akan tercapai Jadi itu akan merugikan juga untuk guru adik-adik Jadi kalian jangan menyontek ya Mengapa toh kita harus jujur? Nah mengapa ya adik-adik kita harus jujur? Nah kejujuran itu merupakan dasar bagi perbuatan yang lain Sekali kita tidak jujur Maka selanjutnya juga kita tidak akan jujur Selain itu tidak jujur juga bisa merugikan diri sendiri dan orang lain Nah jujur itu juga termasuk perintah agama ya adik-adik ya Maka kita harus mematuhi perintah-perintah agama Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur adik-adik? Nah yang terjadi adalah Kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan Dengan tidak jujur kita tidak akan dipercaya oleh teman lagi Oleh orang lain lagi Jadi adik-adik harus jujur Kalau tidak jujur kita akan berdosa Nah tentunya adik-adik masih ingat Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Yang disimbolkan dengan gambar bintang Sila pertama itu mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur adik-adik Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain Semua orang harus jujur Termasuk orang-orang yang bekerja Benar kata Ida Mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah menyontek Dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa saja berupa korupsi Atau mengambil hal yang bukan miliknya Jadi adik-adik ayo kita bersikap jujur Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya